Halo guys kembali lagi di channel Yende Pada video kali ini admin akan merakum sebuah film seru berjudul Hidden Strike yang dirilis pada tahun 2023 Film ini dibintai oleh dua aktor keren yaitu Jackie Chan dan Mamang John Cena Jadi film ini tuh mengisahkan seorang pasukan khusus yang bekerja sama dengan tentara bayaran Untuk menangkap perampok yang telah mencuri jutaan barel minyak dari tambahnya langsung Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alucinannya Gak bisa masing Penawal dari pasukan khusus swasta asal Tiongkok Yang mendapatkan misi penting untuk melakukan evakuasi warga di kilang minyak milik perusahaan Yotim Oil Yang terletak di Baghdad, Irak Karena sebelumnya kilang tersebut mendapatkan serangan mendadak dari tentara bayaran Yang masih belum diketahui alasan mereka melakukan serangan tersebut Sesamanya di kilang, pemimpin pasukan bernama Lu Feng disambut oleh kepala Yotim Oil Bernama Profesor Cheng Yang akan menuntun Lu ke para warga yang akan mereka evakuasi Sementara itu di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi kilang minyak Kita diperlihatkan seorang tentara bayaran Sekaligus mantan anggota Espin Devil bernama Chris Van Horn Dihampiri oleh adiknya bernama Henry Yang juga merupakan tentara bayaran Henry memberikan Chris uang hasil kerjasama mereka Setelah menjual senjata kepada tentara Irak Henry kemudian meminta Chris untuk ikut dalam sebuah misi Dimana Henry dan anak buahnya mendapatkan sebuah tugas Untuk menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal Namun Chris menolak karena ia ingin merawat anak-anak yatim piatu di desa ini Meskipun begitu, Henry tetap mengingatkan bahwa hadiah misi kali ini Sangat besar sehingga Chris bisa menggunakan hadiah tersebut Untuk membantu para warga di desa ini Tidak cuma itu, Henry juga mengungkapkan Kalau Chris sudah berubah dan mulai menjauhi pekerjaan ini Setelah kematian ayah mereka dua tahun yang lalu Setelah Henry dan pasukannya pergi Chris didatangi temannya yang bernama Owen Kedatangan Owen kesini untuk memperbaiki pompa sumur Yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa ini Namun sayangnya, saat memperbaiki pompa sumur tersebut Owen menemukan kalau pompanya sudah rusak Sehingga Chris harus membeli beberapa peralatan yang harganya sangat mahal Yaitu 100 ribu dolar Malam harinya, Chris dihampiri oleh ibu-ibu bernama Soraya Yang juga kebingungan untuk mendapatkan uang sebanyak itu Melihat Soraya dan warga sekitar terancam kehilangan sumber kehidupan Chris pun berencana menerima tawaran misi dari Henry Keesokan harinya, di kilang minyak Lu dan pasukannya mulai mengangkut para warga Dengan menggunakan 11 bus Dalam evakuasi tersebut Lu bertemu dengan putrinya bernama Mai Yang ternyata bekerja di kilang sebagai peneliti Di dalam perjalanan Mai mengungkapkan kekecewaannya terhadap Lu Yang lebih mementingkan pekerjaannya Daripada ibu dan dirinya Namun meskipun begitu Lu sebenarnya saat menyayangi Mai Tapi karena tugas negara Jadi ia tak mau tak mau harus menjalankan tugasnya Di dalam perjalanan Mereka melewati jalan maut Yang sebelumnya menjadi lokasi Perang Sibel Lu lalu memutuskan melewati jalan tersebut Karena memang jalan itu adalah satu-satunya jalan menuju ke jalan Singkat cerita Setelah melewati jalur maut Mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir Padahal BMKG menginfokan kalau hari ini tidak akan terjadi badai pasir Saat melewati badai itu Tiba-tiba radio komunikasi hilang sinyal Dan disusul dengan kemunculan beberapa mobil off-road Ternyata mereka adalah Chris, Henry, dan para tentara bayaran Yang akan menculik beberapa orang dari bus Chris dan para tentara lalu menyabut tase bus nomor 11 dan 8 Mereka juga sempat bertarung dengan anggota pasukan Tetapi berhasil mengalahkannya Termasuk anggota wanita yang untungnya berhasil selamat Chris dan pasukannya lalu membawa pergi dua bus tersebut Sedangkan Lou dan anggota lainnya masih belum mengetahui kalau dua busnya telah dibajak Setelah keluar dari badai pasir Lou baru ngeh kalau dua busnya telah hilang Dan menyedari bahwa badai pasir itu tidak alami Lou kemudian memutuskan untuk mencari bus yang telah hilang Dengan menggunakan helikopter Tetapi saat hendak pergi Mai meminta ikut yang akhirnya Mai pun ikut Mereka lalu tak sengaja menemukan sumber badai pasir Yang ternyata memang dibuat menggunakan mesin jet Sementara itu Chris dan Henry memindahkan empat Sandra ke dalam mobil mereka Di sini Chris sadar bahwa misi kali ini sangat janggal Karena orang yang merekat Sandra tidak terlihat seperti penjual senjata Melainkan penjual obat kuat Singkat cerita saat mereka membawa Sandra tersebut melintasi lembah gurun Mereka ditemukan oleh salah satu anggota Lou bernama Senway Senway pun langsung menembaki rombongan Chris dan berhasil meledakan satu kendaraan Akan tapi Chris yang lebih cerdik langsung menghentikan kendaraannya Dan menembaki Senway secara terus menerus Sehingga helikopter yang ditumpangi oleh Senway hilang kendali lalu jatuh ke pegunungan Sementara itu Lou dan May tak sengaja menemukan sebuah bus nomor 11 yang ditinggalkan Di dalam bus tersebut Lou menemukan beberapa penumpang Tetapi empat di antaranya telah hilang diculik Mengataui hal itu Lou pun langsung melakukan pencarian ke area pergurunan Henry dan pasukannya kemudian membawa Chris ke markasnya Untuk menghadap ke orang yang telah menyewa mereka Namun sesampainya di sana Chris dibuat terkejut karena orang yang menyewa jasanya adalah temannya sendiri yaitu Owen Owen memberitahu Chris kalau dirinya selama ini telah melakukan transaksi jual-beli senjata Tanpa sepengetahuan Chris Namun yang membuat Chris bingung kenapa Owen menyandra orang dari kilang minyak yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan senjata Owen pun menggapkan Yaitu karena alasannya karena ia ingin menyembota sekilang minyak dan menjualnya kepada pembeli gelap Dan salah satu sandra yang mereka bawa adalah Profesor Cheng Dimana Cheng ini menjadi kunci penyaluran minyak ke kapal pembeli Mengetahui hal itu Chris pun langsung membatalkan misinya Ia lalu mengajak Henry pergi tetapi Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen Setelah Chris pergi, Owen tiba-tiba menembak mati Henry dan beberapa anak buahnya Sedangkan dua anak buah Henry yaitu Knoak dan Morgan Langsung berpihak kepada Owen karena ternyata mereka adalah anak buah Owen sejak awal Saat Chris sedang melakukan perjalanan kembali ke desa Ia ditemukan oleh Lou yang curiga dengan Chris dan memutuskan untuk mengikutinya ke desa Sesampil di desa, Lou menemui Chris dan memberitahu kalau orang-orangnya telah hilang di gurun Namun Chris tidak mau menjawab dan malah pergi ke markas rahasianya untuk mengambil uang Sambil diikuti oleh Lou Sesampil di sana, Chris dibuat terkejut ketika melihat jasad Henry terkapar di dalam markasnya Di saat itu juga, Lou datang dan terjadilah duel sengit antara keduanya Chris yang memiliki tubuh lebih besar dengan mudah melempar Lou ke sana kemari Tetapi meskipun begitu, Lou memiliki kelincahan yang membuat perduelan mereka terlihat imbang Chris lalu menuduh Lou sebagai pelaku yang telah membunuh adiknya Tetapi Lou mengatakan kalau dia tidak membunuh siapapun Pertarungan keduanya kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil yang menaki senjata kepada Henry Namun mereka langsung pergi saat Chris dan Lou tak sengaja melepaskan pemicu granat Para militer itu lalu menembaki markas Chris Yang membuat Chris serta Lou terpaksa harus bekerjasama untuk melawan mereka Setelah para militer itu pergi, Lou dan Chris membuat kesepakatan untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry dan menculik orang-orang Lou Sementara itu, di sisi lain, Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kilang minyak Dimana di sana, Owen meminta Cheng untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyaknya ke dermaga Owen lalu terus memaksa Cheng dengan membunuh Sandra lain satu persatu Awalnya, Cheng masih belum mau memberikan kode aksesnya Namun saat Owen hendak membunuh Sandra terakhir yang merupakan Putra Cheng Cheng pun langsung setuju untuk memberikan kode aksesnya Namun sayangnya, kode itu berada di dalam tas yang kini dibawa oleh Mai Putra Cheng, bernama Putra, kemudian menyarankan Owen untuk melacak nomor telepon Mai Sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tas tersebut Sementara itu, Chris membawa Lou dan Mai ke desanya Dimana di sana, Chris menunjukkan bagaimana dirinya menghibur para anak yatim agar mereka bahagia Setelah menghibur anak-anak, Chris dan Lou duduk di luar Dimana Chris memberitahu Lou kalau Mai adalah wanita termantap, tertopcer, tersedap yang pernah ia lihat Namun, Chris langsung terdiam setelah mengetahui kalau Mai adalah putri Lou Di saat itu juga, mereka mendengar suara gonggongan anjing yang menandakan kalau desa mereka sedang disusupi Dan benar saja, saat Chris dan Lou mengeceknya, mereka menemukan sekelompok anak buah Owen yang sedang mengedap-ngedap Chris dan Lou pun mulai menengkel anak buah Owen satu ke satu Chris dan Lou lalu berpencar Dimana saat Chris menaiki sebuah menara, ia ditembak oleh anak buah Owen Tetapi untungnya, Chris berhasil menghidar sebelum menara itu runtuh Keduanya kemudian dikepung oleh Kenok dan pasukannya Namun di saat itu juga, para warga desa mulai bertatangan untuk membantu Chris Meskipun begitu, Kenok tetap tidak menyerah dan malah menantang mereka untuk berperang Daripada perjatuhan jatuh-jatuh korban, Chris pun memberikan tas milik Mai kepada Kenok Dan membiarkan mereka pergi begitu saja Kesokan harinya, Mai memberitahu Chris kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari gelang minyak Dimana minyak di dalam perusahaan Yotim mencapai jutaan barel Mengetahui kalau Owen akan merampas semua minyak, Chris dan Lou pun memutuskan pergi ke sana guna menghentikan Owen Keduanya lalu pergi menggunakan truk bermesin jet Sedangkan Mai yang tak suka ditinggal memutuskan untuk menyusul mereka dengan mobil warna biru milik Chris secara diam-diam Sementara itu, Owen sudah kedatangan kapal tanki yang akan menampung semua minyak milik Yotim Owen lalu mulai menyeru Chang untuk membuka alirannya Namun sayangnya, Owen harus memerlukan waktu 24 jam untuk menampung semua minyaknya Gak lama kemudian, Chris dan Lou datang dengan menerobos pertahanan Owen Keduanya lalu lanjut menghajar para anak buah Owen Selagi keduanya bertarung, Owen memutuskan untuk pergi dari kilang Dan minta Knok untuk tetap menahan Chang sampai semua minyak terkuras habis Chris dan Lou kemudian masuk ke dalam ruang kontrol Dimana keduanya berhadapan dengan Knok yang ahli dalam bela diri Dalam pertarungan itu, Lou meminta Chris untuk mengejar Owen Sedangkan dirinya akan berduel melawan Knok Namun sayangnya, Chris terlambat karena Owen berhasil kabur sambil membawa tiga truk minyak Untungnya, gak lama kemudian datanglah Mai sambil membawa mobil kesayangan Chris Karena situasi sedang kacau, Chris pun minta Mai untuk mengejar Owen dengan mobil kesayangannya Selagi Chris dan Mai mengejar Owen, Lou masih adu mekanik dengan Knok Dimana dalam pertarungan itu, Lou menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan Knok Namun sayangnya, semprotan itu ucul dan menyebabkan ruangan mereka berada dipenuhi dengan gelembung sabun Keduanya lalu lanjut berduel Lou, yang memiliki kemampuan seperti Jackie Chan, akhirnya berhasil mengalahkan Knok Sementara itu, Chris dan Mai yang masih mengejar Owen mengalami kecelakaan Karena mobil yang ditumpangi mereka tidak cocok di medan yang naik mudun seperti ini Untungnya, sebelum mereka kehilangan Owen, Lou datang membawa truk jet Ketiganya lalu mengejar Owen dengan truk tersebut Namun karena tertinggal jauh, Chris pun mengaktikan mesin jetnya Sehingga mereka dapat dengan cepat mencapai Owen Lou kemudian menaprakkan truknya ke tangki minyak Dan menyebabkan tiga truk milik Owen terbalik lalu meledak Dalam meledakan itu, rakan Owen yaitu Morgan tewas Sedangkan Owen mengalami luka bakar di wajahnya Owen lalu pergi melarikan diri dengan mobilnya Hal ini pun memaksa Chris, Lou dan Mai untuk mengaktikan kembali mesin jetnya Lou kemudian menetapkan mobil Owen dan menyeretnya ke jurang Sebelum truk tersebut masuk ke jurang, Lou berhasil mengikat kursi Mai sehingga keluarnya berhasil selamat Sedangkan Owen yang masih di atas tebing Tak sengaja terpleset dan jatuh ke jurang sampai pida alam Di sini, Lou dan Mai mengira kalau Chris ikut terbawa truk Namun gak lama kemudian, Chris tiba-tiba muncul dari bawah tebing dengan keadaan sehat Keduanya lalu berteriak minta tolong sampai ada angkot yang datang Di adegan kredit, Chris dan Lou beserta pasukannya memperbaiki pompa sumur Dan berhasil membuat pompa tersebut kembali bekerja Sehingga warga desa dan anak-anak bisa menikmati kembali sumber air bersih Di saat itu juga, anggota Lou datang dan menyampaikan kalau mereka mendapatkan misi baru Lou pun mengajak Chris bergabung yang kemudian diterima oleh Chris Dan film pun berakhir Oke guys, itulah alu cita film Hayden Strike Semoga kalian terhibur dengan alu cita yang saya bawakan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya Ataupun ada suara yang agak rendah Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Kebanyakan orang mengira kalau hidup adalah sesuatu yang hidup Padahal kehidup itu adalah sebuah hidup yang bisa hidup, dihidup di kehidupan yang hidup Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya